Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Yang pagi ini sedang meletor cap Di pasangan XAUUSD Khususnya Bagi teman-teman yang menggunakan pasangan lain Silahkan nanti disesuaikan Dengan Trading yang biasa digunakan Sehingga Memahami karakter Demi karakter Setiap pergerakan yang ada Dengan cara yang sama Dengan teknik yang sama Nanti bisa diterapkan Tetapi tentu membutuhkan penyesuaian Sedikit banyak ya Terkait dengan perbedaan pasangan Pagi ini Saya akan mencoba untuk memetakan Pergerakan satu hari ke depan Dengan Potensi Titik entry nya dimana Kita bisa taruh buy atau sell Di area mana Yang lebih aman dan potensial Untuk bisa lebih profit Yang kemarin sudah kita Analisakan Dimana posisi buy dan sell nya Ternyata mengarah ke atas Sehingga dua transaksi Bisa tersentuh Setidaknya minimal satu hari Dua transaksi yang bisa kita dapatkan profitnya Hari ini masih Tiga pergerakan Tiga candle pergerakan Dengan time frame H1 Masih berada di Area yang belum tergerak jauh Sehingga masih potensial Untuk kita memanfaatkan Peluang-peluang yang ada disana Diawali dari time frame yang besar Selalu kita lihat Time frame yang besar Untuk melihat pergerakan Secara umumnya Kalau kita melihat Struktur terbentuk Bayer masih dominan Sekalipun ada penolakan kecil Kembali Bayer Menguat Bayer Punya momentum Yang jauh lebih besar Daripada seller Bentuk ini berdasarkan dari Kondisi teknikal di time frame D1 Bukan berarti Tidak bisa ditekan ke bawah Karena berada di area Level psikologi Perhatikan di sebelah kiri Perhatikan di sebelah Paling kiri Di sini Kalau kita lihat Banyak penolakan Yang Membuat kita harus Lebih hati-hati Kemudian di sebelah atasnya Ternyata penolakan Yang banyak Sudah di Break Artinya Masih ada potensi Untuk kembali naik Namun demikian Berbatasan Dengan level Psikologi Yang di atasnya lagi Tetap kita Perhatikan Sehingga Untuk membaca Peluang yang utama Tentu menunggu Seller ini selesai Kemudian berubah Menjadi buyer Yang lebih Dominan Baru nanti Kita tentukan Titik entry Kita di sana Fokus utama Dalam buy Dengan trigger Setelah Seller Dihabisi oleh buyer Artinya Kemampuan seller Sudah mulai Melemah Bagaimana Mengetahui Seller itu Sudah melemah Atau momentum Seller sudah mulai Melipis Tentu kita Kembalikan Di time frame Yang lebih kecil Kalau kita lihat Di time frame Lebih kecil Di time frame K1 Maka di situ Maka di situ Nanti Akan tampak Di sana Struktur candle Yang mulai Mengarah Tersatu arah Kalau dia mulai Bergerak naik Tentu Struktur candle Baik Akan muncul Di sana Sehingga Kalau kita lihat Di sebelah Bawah Ada level Psikologi yang Terdekatnya Di sana Kita bisa Ambil Hati-hati Di sana Untuk Menguji Apakah Seller ini Cukup punya Menyali Kuat Untuk Menekan Bayar Ini pun Belum Menjadi Dasar utama Yang terpenting Menguji Di Di wilayah Psikologinya Ternyata Bisa dilewati Maka masih ada Setidaknya Peluang Walaupun kecil Untuk Lanjut Turun lagi Sampai Di mana Di level Psikologi Berikutnya Sampai Di level Psikologi Berikutnya Kemudian Kalau kita Melihat Di jarak Dekatnya Tentu Nanti Kita bisa Uji Di wilayah Ritris Kita bisa Uji Di wilayah Ritris Di sana Saya akan Tandai Dengan warna Kuning Biar nanti Lebih Highlight Ini adalah Wilayah Yang penting Yang saya Tandai Dengan Garis Warna Kuning Nanti Untuk Tanda Entry Kita Akan Kita Tandai Dengan Warna Hijau Oke Ini adalah Wilayah Kehati-hatian Kita Di mana Di level Psikologi Ini Seller Kita Uji Apakah Nanti Mampu Lebih Kuat Menekan Atau Tidak Kemudian Berikutnya Di bawahnya Ada level Psikologi Selanjutnya Kemudian Terakhir Di area Retracement Ketika Di area Retracement Pun Masih Ditekan Lebih Kuat Maka Sementara Fokus Kita Arahkan Ke Seller Hingga Di Level Psikologi Selanjutnya Ya Tentu Ketika Sudah Terbentuk Struktur Seller Fokus Kita Adalah Seller Kalaupun Kita Punya Transaksi Bay Yang Di Ujung Sana Maka Segera Lakukan Recovery Untuk Memastikan Segera Keluar Dari Suna Merah Dan Akan Lebih Membuat Psikologi Kita Menjadi Tenang Dan Tidak Terlalu Banyak Terganjar Di Sana Sehingga Nanti Misalkan Kita Mau Entry Kembali Untuk Membaca Peluang Kembali Akan Lebih Maksimal Di Sana Mengingat Pergerakan Juga Masih Cukup Kecil Maka Kita Bisa Buat Satu Simulasi Di Wilayah Yang Pentingnya Di Di Ada Level Sikulasi Juga Walaupun Cukup Dekat Kemudian Di Sebelah Atasnya Juga Ada Level Psikologi Di Sana Oke Dari Ring Yang Ada Ini Dari Ring Di Sini Kita Bisa Setidaknya Mengambil Peluang Peluang Yang Ada Di Sana Baik Itu Buy Baik Itu Sell Setidaknya Kita Bisa Manfaatkan Bagaimana Cara Manfaatkan Di Area Ring Ini Kita Bisa Memanfaatkan Pergerakan Peluang Dan Saya Tentu Walaupun Masih Kecil Tetap Kita Bisa Manfaatkan Perhatikan Market Saat Ini Bergerak Turun Meskipun Tidak Mendominasi Masih Dominan Naik Tetapi Sekali Kita Uji Di Level Psikologinya Di Sini Saya Tandai Di Titik 180507 Ketika Nanti Dia Ditutup Dengan Posisi Seperti Ini Maka Kita Bisa Ambil Posisi Sell Di Bawahnya Atau Kita Bisa Panding Pandingkan Disana Untuk Sell Stock Ini Adalah Warna Hijau Untuk Titik Entry Kita Kita Bisa Taruh Disana Sell Stock Di Angka 1804 0,45 0,45 Atau Kita Bisa Geser Bikit Oke Saya Tandai Untuk Entry Di 1804 Titik 45 Ini Untuk Entry Sell 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 Stock Kita Kemudian Kalau Nanti Bergerak Turun Dimana Bergerak Naik Dimana Resikonya Resiko Tempatkan Di Wilayah Ini SL Di 18 18 809 94 18 0,9 94 Taruh SN Disana Untuk Mengunci Apakah Marketnya Nanti Berbalik Atau Tidak Setidaknya Untuk Pembakasan Perugian Kita Take Profit Kita Taruh Di 1802 Boleh Atau Menyesuaikan Kondisi Pasar Ketika Sudah Tersentuh Profitnya Dan Kita Anggap Sudah Lebih Dari Cukup Melihat Dari Kondisi Pergerakan Yang Ada Tentu Lebih Kita Amankan Dulu Kemudian Kita Bisa Ambil Posisi Buy Kembali Setelah Nanti Dia Break Di Wilayah 18 Tadi 18 09 94 Ini Maka Kita Bisa Pasangkan Entry Kita Kita Bisa Pasang Dengan Banking Order Kita Hanya Akan Bisa Masuk Posisi Buy Ketika Dia Melewati 18 09 Artinya Break Out Disana Tidak Harus Di Angka Ini Tidak Harus Di Angka 18 10 75 Melihat Kondisi Break Out Di Sebelah Mana Walaupun Kita Membandingkan Tidak Masalah Tidak Menjadi Masalah Dengan Banding Order Disini Kemudian Ketika Dia Kuat Naik Lagi Ketika Dia Kuat Naik Setidaknya Kita Bisa Ambil Peluang Koreksi Dulu Kita Bisa Manfaatkan Area Koreksi Ini Untuk Finding Order Di Sell Limit 18 Ini Sekali Lagi Ini Untuk Sementara Kita Manfaatkan Koreksi Di Level Psikologi Atas Bukan Untuk Janda Panjang Jadi Hanya Sementara Ketika Sudah Tersentuh Dan Koreksi Maka Sekarang Exit Dari Sana Sell Limit Di Wilayah 18 13 18 13 54 Kita Bisa Ujikan Di Sana 18 5 18 13 54 Kemudian Di Bawah Kita Bisa Juga Pasang Stop Plus Bisa Di Wilayah Ini 18 Di Wilayah Redress Kita Taruh SL Intinya Tidak Harus Wajib Menentukan SL Itu Dengan Angka Dengan Area Yang Terpenting Dimana Disitu Ada Penolakan Dan Boleh Kita Menggunakan Prosentase Tergantung Bagaimana Yang Menjadi Rencana Trading Sehingga Menjadi Lebih Nyaman Ketika Sesuai Dengan Gaya Trading Kita Kita Lihat Di Sebelah Kiri Apakah Pergerakan Ada Level Psikologinya Ada Level Psikologi Kuat Di Sana Di Level Psikologi Ini Kita Nanti Uji Ketika Dia Kuat Naik Ada Dua Level Psikologi Yang Cukup Jauh Dan Ini Berpotensi Untuk Memantul Di Sana Ada Level Psikologi Yang Beruang Memantul Silahkan Nanti Di Zoom In Dan Zoom Out Di 18 18 14 10 Ini Kita Bisa Pending Order Kita Bisa Taruh Sale Limit Di Sana Tentu Sekali Ini Untuk Sementara Mengambil Koreksinya Kalau Sudah Dia Bergerak Naik Tentu Bayer Akan Makin Kuat Yang Kita Manfaatkan Adalah Koreksi Kecil Tentu Koreksi Kecil Ketika Di Level Psikologi Akan Cukup Buat Kita Taking Profit Di Sana Kita Taruh Di Sini Dan Di Atas Kita Usah Pasangi Sale Stop Ketika Nanti Dia Lebih Kuat Area Target Kita Di 18 26 77 Kita Lapan Simulasinya Cukup Jauh Demikian Kita Mengikuti Denam Yang Ada Bagaimana Market Yang Pergerak Bagaimana Volatilitas Yang Ada Di Sana Kemudian Tekanan Demi Tekanan Kita Perhatikan Kemudian Perlawanan Juga Kita Perhatikan Sehingga Kita Lebih Hati-hati Dan Trading Kita Sesuai Dengan Arah Yang Mana Yang Lebih Dominan Disitu Tentu Lebih Potensial Untuk Profit Lebih Cepat Daripada Kita Melawan Arus Yang Sedang Kuat Berjalan Di Level Psikologi Bawah Atau Di Retrace Kita Bisa Lihat Disana 18 800 Sekian Kita Bisa Ambil By Limit Disini Kita Bisa Taruh By Limit Di Level Intrace Atau Koreksinya By Limit Di Berapa Ini 18 00 24 Kita Bisa Taruh Disini By Limit Tentu Sekali Lagi Memanfaatkan Koreksi Yang Ada Ketika Tersentuh Kemudian Kembali Ke Atas Kita Lihat Nanti Bagaimana Ketak Demi Ketak Nanti Bagaimana Pergerakan Ketika Tekanan Kuat Ke Atas Tidak Ada Salah Kita Menahan Sedikit Untuk Bisa Mendapatkan COVID Yang Lebih Panyak Di Area Ini Saya Tandai Dulu Untuk Yang Titik Entry Di Di Wilayah Yang Saya Tandai Sini Yang Warna Kuning Warna Hijau Kembali Ini Kita Bisa Lakukan By Stop Ketika Sudah Break Dari Retrace Area Koreksinya Maka Kemungkinan Bersa Dia Lanjut Naik Meskipun Tekanannya Perlu Kita Kurus Jauh Mana Dia Kekuatan Untuk Menekan Kebawah Setidaknya Kita Sudah Bisa Antisipasi Untuk Manfaatkan Peluang Yang Ada Di Sana Di Area 7 17 97 46 Targetnya Tentu Level Sekeru Lebih Yang Di Bawa Kita Bisa Targetkan Di Area Ini 17 92 74 Tentu Ketika Nanti Markenya Bergerak Turun Dan Profit Sesuai Dengan Rencana Kita Kita Bisa Close Di Awal Untuk Memastikan Profit Sudah Kita Tentu Baik Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Mudah Mudah Bisa Membantu Setidaknya Gambaran Untuk Membaca Pergerakan Hari Ini Dan Kehati-hatian Yang Bisa Kita Lakukan Akan Bisa Kita Lebih Maksimalkan Guna Mencegah Floating Minus Yang Terlalu Panjang Kurang Lebihnya Mula Teman-teman Mungkin Ada Yang Terjajar Mungkin Ada Yang Belum Maksimal Sekali Lagi Kita Ingatkan Buat Teman-teman Khusususnya Keluarga Widget Trading Untuk Kelas Online Kita Awali Di Awal Bulan November Sekitar Tanggal 2 Sampai Tanggal 5 Silahkan Nanti Diikuti Link Yang Ada Di Grup Ketika Teman-teman Masih Membutuhkan Banyak Ilmu Ketika Teman-teman Masih Membutuhkan Banyak Koreksi Dari Materi Yang Sudah Kita Sampaikan Sebelumnya Bagi Teman-teman Yang Baru Nanti Kita Akan Mulai Juga Dengan Dasar Yang Paling Awal Sampai Nanti Memahami Bagaimana Membaca Karakter Pasar Bagaimana Membaca Pergerakan Dulu Pergerakan Dengan Metode Press Action Teknik Orang Selamat pagi Dan Salam Profit Dua Tampai